Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Hanyar di Ula kalian pasti masih ingatkan dengan serial TV yang berjudul Mighty Morphin Power Rangers nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat salah satu properti yang digunakan dalam serial Mighty Morphin Power Rangers bagi kalian yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe nya agar channel ini dapat berkembang oke langsung saja ke pembahasannya pertama-tama kita harus mempunyai desain properti tersebut kita cari gambarnya di Google dengan kata kunci Power Ranger Blackbuster kalau sudah ketemu kita impan gambarnya kita ambil beberapa contoh mulai dari yang terbuka dan dalam bentuk tertutup kemudian file tersebut kita print ini adalah pola yang telah kita print dan ini sudah digunting kemudian nanti bagian ini digunting juga biar bisa dilipat berarti ada tiga bagian nantinya yang akan kita satukan kita jiplak bagian pola yang ini ke atas busa hati dan kita akan menciplaknya sebanyak dua kali ini adalah hasil pola yang kita jiplak ke atas busa hati selanjutnya kita akan memotong bagian ini dengan menggunakan cutter selanjutnya kita akan memotong bagian yang kedua bagian gagang ini set set ini kita pisah agar bisa dilipat di gagang ini bisa buka tutup kita potong dulu ya sudah kita potong bagian ini kita jiprak juga ke busa hati sebanyak dua kali kita jiprak dulu ya oke kita sudah jiprak polanya oh ya sebelum dipotong perlu saya beritahukannya kepada teman-teman untuk bagian yang ini kita bikin lingkaran aja ini gunanya menjadi poros apabila gagang ini dilipat sekarang kita potong bagian ini sesuai polanya pola kedua sudah selesai kita potong kemudian kita lanjutkan memotong pola yang ketiga yang ini kemudian langsung kita jiplak ke busa hati oh ya teman-teman bagian yang ini yang tidak usah di jiplak ke busa hati karena itu akan menjadi bagian tersendiri yaitu akan menjadi moncong senjata yang silingernya ini sudah kita potong oh ya teman-teman ini ada sedikit kesalahan pada waktu pemotongan seharusnya bagian ini menyatu dengan bagian ini harusnya seperti ini nanti kita perbaiki nah seharusnya seperti ini jadi tadi bagian yang atas kita potong kemudian kita tempel dengan selotik selanjutnya siap kita jiplak ke atas busa hati sekarang kita sudah mempunyai 6 potong pola yang ada di busa hati pola ini kemudian kita akan rakit menjadi satu kesatuan bagian gagang bagian gagang yang ini ya sebaiknya kita lapis dulu dengan sebaiknya kita beri rangka dulu dengan menggunakan kalau yang ini saya buat dari kalender yang ditumpuk ada 7 lapis tapi terserah kalian lah mau menumpuk berapa lapis ini cuma sekedar rangka agar tidak letal seperti ini kita beri rangka kemudian kita tempel kita tempel seperti ini kita tumpuk saja oke kita tetes dulu rangka nya kemudian kita tempel oke kita tempel hinknya set sisi satunya kreens sambil di tekan tekan kemudian kita bisa langsung tumpuk bagian sisi satunya ya kemudian kita bisa langsung tumpuk bagian sisi satunya dan kita tempel seperti ini kita beri langkora ya ya oke kita tempel seperti ini hati-hati kena tangan karena lem ini kalau kena kulit rasanya panas oke kita tumpuk selamat menikmati selanjutnya bagian satunya bagian atas bagian pengokal ini perlu kita beri rangka juga dari karton bekas kalender kita potong sesuai ini selamat menikmati 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 untuk bagian yang keluar ini dan kita bisa rapikan dengan caraificant rakyat menggunakan pisau cutter testing merakit dulu guys kira kira seperti ini nantinya untuk bagian yang kosong ini yang ini kita bisa sisipkan busa hati ukuran 1 cm lebarnya agar tidak kelihatan kosong yang ini juga nanti disisipkan busa hati lebarnya 1 cm untuk poros kita bisa beri lubang bagian sini kira kira disini ya yang dikembang bagian kira kira sekitar sini biar bisa gerak gerak kemudian yang satunya kemudian yang satunya di atas tembuskan saja tembuskan bagian poros ini bisa kita tembuskan dan nanti kita tutup juga dengan menggunakan nutup terima kasih 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 hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita dulu bagian yang satu senti ini di bagian atasnya kita coba selipkan bagian kita coba setkan bagian ini bisa kan mas bisa dong untuk membuat moncong senjata kita bisa menggunakan kertas kalender ini hasil yang sudah jadi menggunakan kertas kalender kemudian diberi raster transparan diameternya kurang lebih 1 cm kita bertanda pada bagian yang akan kita tambahkan detail pada bagian garis ini supaya efeknya muncul akan kita solder ya inilah hasil yang telah kita buat saya yakin teman teman semua pasti bisa membuatnya juga kita buka menjadi pistol dan kalau kita tutup pasti akan menjadi pisau atau bleb terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax